KELAJUAN DAN PERCEPATAN Soalnya sebagai berikut, Kelajuan sepeda padat detik yang kelima. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita belum mengetahui rumus dari kelajuan. Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Dengan keterangan, V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Di soal, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 5 detik, sedangkan jarak 10 meter yang ditanya adalah kelajuannya, atau V. Kemudian, kita tinggal memasukkan rumus tersebut. Dimana V adalah S dibagi T, kemudian, untuk jaraknya 10, T-nya 5, kemudian dihasilkan pembagian sebagai berikut, V adalah 2 meter per detik. Dari hitungan tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, kelajuan sepeda padat detik yang kelima adalah 2 meter per detik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!